Cahaya kemasan di antara alis Zuawan semakin terang. Akhirnya, Zuawan mengeluarkan raungan panjang saat cahaya kemasan meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi pedang dewa emas. Niat pedang yang tak terbatas menyapu. Itu terlalu menakutkan, dan seluruh gunung triklier bergetar. Suara mendesing. Pedang emas itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia menyerang San King. San King menyerang dengan kepang ekor kudanya. Suara logam beradu terdengar saat kepang ekor kudanya hancur. Pedang emas itu tak terhentikan. Dalam sekejap mata, pedang itu telah menembus dahinya. Percikan. San King memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru duduk bersila di tanah. Dia mulai mengalirkan kekuatan kesadarannya untuk menghalangi erosi pedang suci emas. Menguasai. Lian Meng tersadar dari linglungnya dan bergegas ke sisi San King. Ekspresi anak tau kecil itu juga berubah drastis saat dia mengikuti Lian Meng. Namun, saat mereka berdua mendekati San King, sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari tubuh San King dan mengirim mereka berdua terbang. Jangan mendekat lagi. Tripure Ones memejamkan mata dan terengah-engah saat dia selesai berbicara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Buk, uke, uke. Suara langkah kaki yang nyaring terdengar perlahan-lahan. Zua Wen perlahan menaiki tangga dan tiba di depan San King. Mumi berbulu hijau itu mengikuti di belakang Zua Wen dengan sedikit rasa jijik di matanya. Taui San King, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau bahkan tidak tahu betapa kuatnya tuanku, namun kau berani menyerangnya. San King menahan rasa sakit di kesadarannya dan membuka matanya. Dia menatap Zua Wen dan berkata dengan suara rendah, Zua Wen, sepertinya aku meremehkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu sudah mencapai level seperti itu. Zua Wen menatap San King dalam diam. Dia cukup terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melepaskan niat pedang dari kesadarannya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Kekuatan niat pedang kesadaran yang terkondensasi dari 50% kesadarannya sangat dekat dengan tahap penghancuran surga, tetapi juga jauh lebih kuat daripada puncak wabah surga kelima. Zua Wen awalnya mengira bahwa niat pedang kesadaran akan cukup untuk membunuh San King. Namun, tampaknya kesadaran San King jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Zua Wen, apakah kau akan membunuhku sekarang? Tiga makhluk murni menarik nafas dalam-dalam, menahan rasa sakit, dan menekan suaranya. Zua Wen menatap San King dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kaulah yang ingin membunuhku. Aku hanya membalas dendam. Namun, awalnya aku pikir aku tidak akan bisa membunuhmu. Tapi aku tidak menyangka. Ketika dia berbicara sampai di sini, Zua Wen mengulurkan tangannya dan melanjutkan. Serahkan mayat di jiang. Mata Tripure Ones berkedip. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan mengeluarkan mayat di jiang. Ketika mayat di jiang muncul di udara, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan menyapukannya ke dunianya yang besar. Setelah melakukan semua itu, Zua Wen mengabaikan tiga kemurnian dan langsung melangkah ke istana tiga kemurnian. Hahem! Suara Zua Wen terdengar dari dalam aula. Kemudian, pintu aula ditutup. San King menatap pintu yang tertutup rapat dan mendesah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Bahkan sekarang, dia masih tercengang. Zua Wen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ini benar-benar mengejutkannya. Menguasai, apakah kamu baik-baik saja? Lian Meng dan anak kecil Taois merangkak lagi dan diam-diam berjalan ke tempat yang relatif dekat dengan tiga yang murni. Tiga dewa murni memandang Lian Meng dan anak kecil Taois itu dengan senyum pahit dan berkata, Aku hampir tidak berhasil menekan kekuatan itu, tetapi jiwaku telah rusak parah. Aku khawatir aku hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatanku sekarang. Pupil mata Lian Meng dan anak kecil Taois itu mengecil. Mereka tidak percaya. Mereka tidak menyangka Sun King terluka parah. Zua Wen, apakah dia benar-benar menjadi begitu kuat? Lian Meng bertanya dengan getir setelah beberapa saat terdiam. Sun King menghela nafas. Kultifasinya tidak tinggi, tetapi kesadarannya sangat kuat. Aku menduga kesadarannya mungkin telah menembus langit. Aku khawatir tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat menandinginya. Mata indah Lian Meng berbinar saat mendengar ini, dan dia berkata, Tuan, bukankah itu berarti Zua Wen memiliki kekuatan untuk melawan Bing Hui? Jika Bing Hui benar-benar datang ke jalan Sun King dalam tiga hari, kita tidak perlu takut padanya. Sun King menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku rasa keadaan akan semakin buruk. Kultifasi Zua Wen tidak tinggi. Hanya saja kesadarannya kuat. Pikirkanlah. Bing Hui adalah seorang ahli pemecah langit. Kesadarannya juga harus berada di level pemecah langit. Dia sama sekali tidak takut pada Zua Wen. Ditambah lagi, kekuatannya sangat dahsyat. Dia memiliki kekuatan ilahi yang menghancurkan. Kesadarannya tidak takut pada Zua Wen, dan kekuatannya dapat menghancurkan Zua Wen. Jika Zua Wen dan Bing Hui benar-benar bertarung, menurutmu siapa yang akan menang? Lian Meng dan bocah tau kecil itu saling berpandangan dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Analisis Sun King benar. Kekuatan Zua Wen memang kuat, tetapi itu hanya pada aspek kesadarannya. Bagi Bing Hui, yang awalnya berada di tingkat pemecah surga, serangan jiwa ilahi Zua Wen tidak akan memiliki banyak keuntungan dibandingkan yang pertama. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kesadaran Zua Wen sangat misterius dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kesadaran ahli Heaven Breaker biasa. Ayo pergi, bantu aku ke Aula Samping. Sun King berjuang untuk berdiri. Dengan bantuan Lian Meng dan bocah tau kecil, dia dengan enggan berjalan menuju Aula Samping. Aula utama sudah ditempati oleh Zua Wen. Mereka tidak berani masuk. Di Aula Utama, Zua Wen berkomunikasi dengan klonnya di dunia besar. Ia meminta klonnya untuk pergi ke tempat mayat di Jiang dan Xi Xi disimpan. Ia memintanya untuk mengekstrak cacinggu dari mayat dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, sehingga tubuh suci pangu dapat berevolusi. Sejujurnya, Zua Wen tidak memiliki banyak harapan terhadap tubuh suci pangu. Dari Sun King, dia tahu bahwa kekuatan tubuh suci pangu hanya sebanding dengan kekuatan ahli pembusukan kelima tahap akhir. Lagi pula, di zaman kuno, kultifasi puncak panyu sudah sangat dekat untuk menembus langit. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menembus langit. Adapun tubuh suci pangu yang diwarisi dari panyu, tentu saja mustahil untuk mengolahnya hingga ke kondisi terkuat. Namun, Zua Wen penuh dengan harapan terhadap tubuh utamanya. Setelah kesadaran tubuh utamanya menyatu dengan batu primordial-primordial, dia tahu bahwa jalan masa depan tubuh utamanya tidak akan terbatas. Terutama ketika kultivasi tubuh utamanya menembus level heavenbreaker, dia akan mampu mengolah teknik primordial-primordial yang sebenarnya. Pada saat itu, kultifasinya akan maju pesat, dan kekuatannya akan mengalami transformasi. Tentu saja, kloningannya tidaklah sia-sia. Setidaknya di masa depan, ketika tubuh utamanya benar-benar meninggalkan panyu, kloningannya dapat tetap berada di panyu untuk melindungi Ryuka. Kultifasiku sudah berada di puncak peluruhan ketiga. Aku hanya setengah langkah lagi menuju peluruhan keempat. Mata Zua Wen berbinar. Saat ia maju ke tahap ketiga, api hanyin tertinggi, kesengsaraan mengerikan yang dapat melukai seorang kultifator tahap kelima, telah muncul. Kalau begitu, bukankah peluruhan keempat akan lebih mengerikan? Bahkan mungkin bisa melukai seorang kultifator penghancur langit. Memikirkan hal ini, mata Zua Wen menjadi menyala-nyala. Dalam tiga hari, Bing Hui akan turun ke sini. Jika dia dapat berkultifasi hingga peluruhan keempat dalam tiga hari ini, dia akan dapat menggunakan peluruhan keempat. 3612. Saya akan mencoba mencapai titik terobosan dalam tiga hari ini. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa kristal kekacauan dari dunianya yang besar. Dia bisa merasakan bahwa dia masih agak jauh dari wabah keempat. Jika dia ingin mencapai tepi terobosan lebih awal, dia hanya bisa mengandalkan kristal kekacauan. Tiga hari berlalu dengan cepat, tiga orang suci murni membawa Lian Meng dan anak kecil Tau keluar dari aula samping. Wajah Tripure Ones masih pucat dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Masih ada bekas luka pedang mengerikan yang ditinggalkan oleh niat pedang jiwa ilahi di dalam jiwa ilahinya. Bekas luka pedang itu terlalu kuat dan keras kepala. Tripure Ones memperkirakan bahwa dengan kekuatan jiwa ilahinya saat ini, akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk menghilangkan bekas luka pedang itu sepenuhnya. Jika dia mendapat bantuan pil pemulihan jiwa ilahi, waktunya akan sangat dipersingkat. Mata indah Lian Meng jatuh ke pintu aula utama. Jejak keraguan dan ketakutan muncul di matanya. Lian Meng, pergilah dan ketuk pintunya. Kata tiga makhluk murni dengan lembut. Lian Meng menggertakkan giginya dan mengangguk. Dia datang ke depan aula dan mengetuk pintu. Zua Wen, tiga hari sudah habis. Berderak. Pintu perlahan terbuka. Orang yang muncul di hadapan Lian Meng bukanlah Zua Wen, melainkan mayat berbulu hijau. Di mana Zua Wen? Lian Meng tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu ketika dia melihat Zua Wen tidak berada di belakang mayat berbulu hijau itu. Tuanku masih menyendiri. Dia masih butuh waktu. Aku akan pergi bersamamu dulu. Mayat berbulu hijau itu melangkah keluar dari aula dan menutup pintu dengan lembut. Kemudian, dia melangkah menuju tripu reones. Lian Meng sedikit mengernyit dan berkata dengan suara berat, apa yang dilakukan Zua Wen di dalam? Apakah dia belajar keras di menit terakhir? Mengapa dia masih menyendiri selama tiga hari? Mungkinkah dia melarikan diri karena dia takut? Mayat berbulu hijau itu mencibir. Tuanku tidak seperti tuanmu. Bahkan jika tiga makhluk murni melarikan diri, dia tidak akan melarikan diri. Mata indah Lian Meng dipenuhi amarah. Namun, tiga makhluk murni menghentikannya. Ayo pergi. Tripu reones mengabaikan mayat berbulu hijau itu dan menuntun Lian Meng dan anak Taui sekecil menuju gunung Tripu reones. Mayat berbulu hijau itu mencibir dan dengan malas mengikuti di belakang tiga makhluk murni. Namun, mumi berambut hijau itu sedikit gugup. Dia juga pernah mendengar tentang Bing Hui. Dikatakan bahwa dia adalah seorang elit dari alam luar, sebuah eksistensi di alam pemecah langit. Meskipun dia tahu bahwa Zhuawan sangat kuat, dia tidak yakin apakah Zhuawan dapat menang melawan Bing Hui. Memikirkan betapa menyedihkan nasib Zhuawan jika dia mati di tangan Bing Hui, hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ketika Tripuritis berjalan menyusuri gunung Tripuritis, dia mendapati bahwa jalan Tripuritis sudah dipenuhi oleh para petani. Mereka semua adalah kultifator manusia dari jalan Tiga Kesucian. Mereka pada dasarnya berkumpul di kaki gunung Tiga Kesucian, menunggu kedatangan Tiga Kesucian. Semua kultifator di Tri Clear Street telah mendengar tentang Bing Hui. Mereka tahu bahwa kultifator kuat dari alam luar, Bing Hui, akan datang ke Tri Clear Street hari ini secara pribadi. Saat itu, berita ini telah menyebabkan gelombang kepanikan di Tri Clear Street. Alasan mereka berkumpul di kaki gunung Tiga Kemurnian adalah karena mereka telah menaruh seluruh harapan mereka pada Tiga Kemurnian Tao. Bagaimanapun, Taoist Tiga Kemurnian merupakan orang paling berkuasa di jalan Tiga Kemurnian, dan faktanya, di seluruh alam rentang surga. Tiga Kemurnian, kau telah turun. Saya menerima kabar bahwa Bing Hui telah tiba dengan selamat. Dia sekarang berada di Menara Dukun di Jalan Chaos. Saya rasa dia akan segera datang ke jalan Tri Clear. Pada saat ini, seorang pria setengah baya berotot berjubah hitam tiba di depan Tripuritis. Jika Zuawan hadir, dia pasti tidak akan asing dengan aura pria berjubah hitam ini. Raja Hitamlah yang membawanya ke alam pembantaian. Setelah mengatakan ini, Raja Hitam menatap ragu ke arah Mumi berambut hijau di belakang Tripuritis. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia bisa merasakan aura Mumi berambut hijau itu sangat kuat. Sama sekali tidak kalah dengan auranya. Dia juga seharusnya menjadi elit di puncak wabah keempat. Tripuritis menganggup dan terbatuk. Wajahnya masih pucat. Raja Hitam melihat bahwa tiga kemurnian tidak dalam kondisi yang baik. Dia mengerutkan kening dan berkata, kau, terluka. Tiga Puritas berkata dengan suara rendah, sesuatu terjadi di istana Tiga Puritas. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika Binghui datang, aku akan menghadapinya. Kerutan di dahi Raja Hitam semakin dalam. Ia menatap tiga kemurnian dengan saksama. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa tiga dewa murni telah dilukai oleh seseorang, dan hal ini menyebabkan hatinya menjadi gelisah. Tripuritis adalah elit di puncak Vif Blight. Siapa yang bisa menyakitinya? Oke. Meski bingung, Raja Hitam tetap setuju. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang menggemparkan datang dari ujung Jalan Tiga Kemurnian yang terhubung dengan kosmos yang kacau. Energi yang mengerikan menyebar dan seluruh Jalan Tiga Kemurnian bergetar hebat. Tiga kesucian, Tuan Binghui datang sendiri. Datanglah ke sini dan sambut dia. Suara arogan bergema di seluruh Jalan Tiga Kesucian. Suara itu memekakkan telinga. Wu Taiji. Mata Tripuritis tampak gelap. Dia mengenali pemilik suara itu. Ayo pergi. Tripuritis menarik nafas dalam-dalam dan memimpin jalan hingga ujung Jalan Tripuritis. Lian Meng, anak kecil Taois, dan Raja Hitam mengikuti dari belakang, diikuti oleh para kultifator Jalan Tiga Kemurnian. Di antara kelompok kultifator ini, Zua Wen lebih akrab dengan Rao Tianhan, Mei Jinwen, Tang Taihong, Jiang Ruisi, Du Hua Chan, dan lainnya. Namun mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, sebagian besar area di ujung Jalan Tripuritis telah hancur. Pasukan ras asing menyerbu masuk, dipimpin oleh seorang pria berwajah pucat berbaju besi es. Dia adalah Binghui. Wu Taiji mengikuti Binghui dari dekat sambil tersenyum menyanjung. Selain itu, ada tiga ahli ras asing yang berdiri di posisi yang sama dengan Wu Taiji. Mereka mengikuti di belakang Binghui. Aura dari ketiga ahli ras asing ini sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari tujuh leluhur yang mengepung Zua Wen untuk kedua kalinya. Ketiga orang ini juga merupakan ahli tingkat patriark di Desolate Street. Mereka merupakan leluhur ras serigala bulan, ras rubah ekor sembilan, dan ras kura-kura raksasa. Ketiga ras ini selalu menjaga sikap netral terhadap Zua Wen. Dulu, ketika Wu Taiji mengepung Zua Wen dua kali, ketiga ras ini pada dasarnya tidak bergerak. Namun, sekarang setelah Binghui datang sendiri, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersikap netral. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan muka pada Binghui. Ketika saatnya tiba, dia bisa menghancurkan siapapun dari mereka dan keluarga mereka dengan satu jari. Binghui menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat dagunya. Dia melihat sekeliling jalan tiga kemurnian dengan jejak niat membunuh yang terpancar di matanya. Saat itu, dia mengejar Zua Wen sampai ke tanah rahasia akses langit. Ia mengira dapat mengusir semut itu dengan cepat dan rapi, tetapi tidak disangka ternyata semut itu licik sekali, sehingga berhasil bersembunyi dari pandangannya. Namun, Binghui sangat yakin bahwa dia pasti akan membunuh semut itu kali ini. Terakhir kali, dia telah memberikan kontribusi besar ketika membawa Sakyamuni kembali. Raja Iblis S tidak hanya membantunya memulihkan kultifasinya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya. Kali ini, dia datang ke dunia fana atas permintaan adik laki-lakinya, Sakyamuni, untuk menyembunyikannya dari Raja Iblis S. Harta karun yang menekan kultifasinya juga diminta oleh Sakyamuni dari Raja Iblis S. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis S sangat mencintai Sakyamuni. Dia akan mengabulkan permintaan apapun dari Sakyamuni. 3613 Apakah kamu yakin Zua Wen ada di jalan Sanking? Binghui bertanya pada Wu Taiji sambil menatap jalan Sanking dengan arogan sambil tangannya di belakang punggungnya. Wu Taiji menundukkan kepalanya dan datang ke sisi Binghui. Dia berkata dengan hormat, tentu saja. Anak buahku melihat Zua Wen memasuki jalan Sanking dengan mata kepala mereka sendiri, dan dia tidak pernah keluar lagi sejak itu. Binghui menganggup dan berjalan perlahan menuju bagian dalam jalan Sanking. Wu Taiji dan pasukan alien mengikuti dari belakang. Tiga kemurnian Taoist, manajer jalan Sanking, memberi salam kepada Lord Binghui. Binghui belum pergi jauh ketika sebuah suara keras datang dari depan jalan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat tiga kemurnian Tao memimpin sekelompok kultifator dari jalan tiga kemurnian ke arah mereka. Tiga puritas memimpin dan menjaga jarak dari Binghui. Ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Binghui. Binghui berkata dengan acuh tak acuh, tiga kemurnian, apakah kalian tahu kejahatan kalian? Jantung tripuritis berdebar kencang. Ia menundukkan kepala dan berkata, Tuan Binghui, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Wah! Begitu tiga kemurnian selesai berbicara, gelombang kekuatan melanda. Lalu tanah di bawah kaki mereka retak. Sebuah tangan kristal es besar muncul dari tanah dan mencengkeram tiga kemurnian, menahannya di udara. Aduh! Tripuritis memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak menyangka Binghui akan menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Menguasai! Ekspresi Lian Meng dan bocah Tau kecil itu berubah drastis. Mereka bergegas menuju tangan es. Namun, tangan es itu memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Begitu mereka mendekat, mereka diserang oleh hawa dingin itu. Tangan dan kaki mereka membeku menjadi es. Untungnya, Raja Hitam bereaksi tepat waktu dan menarik mereka keluar. Ekspresinya serius. Meskipun dia berada di puncak wabah keempat, dia masih merasakan aura kematian dari tangan es. Dia tahu betul bahwa jika dia tertangkap oleh tangan es, dia akan berakhir lebih buruk daripada tiga kemurnian. Para kultifator dari jalan Sun King yang mengikuti mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mata mereka dipenuhi kengerian. Tiga kemurnian, yang terkuat di alam pengakses surga, telah dikalahkan oleh orang ini dengan satu tangan. Dia terlalu kuat. Siapa lagi di jalan Sun King yang bisa melawannya? Di sisi lain, Wu Taiji dan yang lainnya bahkan lebih kagum. Menarik. Anda benar-benar terluka. Tidak heran dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bing Hui melirik ke arah tiga Dewa Murni. Ia terkejut, tetapi segera tenang dan melanjutkan, ku dengar Zuawan ada di jalan tiga Dewa Murni milikmu. Berikan Zuawan itu padaku dan aku tidak akan mengganggu jalan tiga Dewa Murni milikmu. Begitu kata-kata itu keluar, para kultifator di seluruh Triklier Street menjadi gempar. Orang ini menerobos masuk ke jalan Sun King kita karena Zuawan itu. Sialan, apakah Zuawan ini seorang pembuat onar? Berani sekali mereka mendatangkan malapetaka ke jalan tiga Dewa Murni. Bagaimana dengan Zuawan? Ini semua salahnya. Kenapa kita harus jadi kambing hitam? Cepat keluar dari sini. Banyak kultifator di jalan tiga Kemurnian mulai mengejek. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka meminta Zuawan untuk keluar dan berhenti merusak jalan mereka. Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong, yang bercampur dalam kerumunan, mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan tetap diam. Ketiganya tahu bahwa Zuawan telah pergi ke Istana Tiga Dewa Murni. Namun, mereka berhutang budi kepada Zuawan, jadi mereka tidak bisa mengungkapnya sekarang. Aku tahu di mana Zuawan itu. Aku tahu. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berbicara. Tiba-tiba, kegaduhan para kultifator di jalan tiga Kemurnian merda. Pandangan mereka tertuju pada kultifator yang berbicara. Bahkan Bing Hui pun mengamati orang yang berbicara itu dengan penuh minat. Dia adalah seorang pria parubaya dengan mata gelap. Auranya tidak kuat, dan dia mungkin baru berada di tahap pertama wabah. Pada saat ini, sedang ditatap oleh semua orang, wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kemarilah. Bing Hui melambai pada pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah pria parubaya itu pucat. Dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia berjalan menuju Bing Hui. Di mana Zuawan itu, Bing Hui bertanya setelah pria parubaya itu berjalan mendekat. Dia, dia ada di gunung tiga orang murni. Saya melihat Rau Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong kembali bersama Zuawan di pintu masuk jalan tiga Dewa Murni. Kemudian, dia mengikuti Taoistiga Dewa Murni ke Gunung Tiga Dewa Murni. Pria parubaya itu gemetar. Rau Tianhan dan dua orang lainnya menjadi pucat. Mereka mengutuk dalam hati dan mulai mundur diam-diam, berencana untuk pergi. Mereka tahu jika orang ini mengungkap mereka, Bing Hui pasti akan datang mencari mereka. Oh, tiga orang murni, dasar bajingan tua. Kau benar-benar menentangku. Kau tahu aku sedang mencari Zuawan itu, tetapi kau tidak melaporkannya, kau malah membawanya ke Gunung Tiga Makhluk Murni. Apakah kau menganggapku bodoh? Bing Hui menatap Tripure Ones dengan dingin dan mengepalkan tinjunya. Tripure Ones langsung menjerit kesakitan saat tubuhnya berlumuran darah. Setelah pertarungan dengan Zuawan, luka-lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia adalah buah kesemak lembut yang bisa dicubit Bing Hui sesuka hatinya. Lalu bagaimana dengan Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong? Beraninya mereka berhubungan dengan Zuawan itu. Mereka sedang mencari kematian. Saat Bing Hui berbicara, tatapannya tertuju pada orang-orang di jalan tiga orang murni. Mereka di sini, Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong semuanya ada di sini. Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbicara. Tak lama kemudian, tiga garis cahaya melesat keluar dari kerumunan dan terbang ke kejauhan. Akan tetapi, sebelum ketiga lintasan cahaya itu dapat melaju jauh, sebuah tangan es lain muncul dari tanah dan dengan tepat menangkap ketiga lintasan cahaya itu, menjepitnya dengan telapak tangannya. Ketika tangan es itu mengendur, muncullah tiga patung es lagi di telapak tangannya. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah wajah Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong. Wu Taiji, ikutlah denganku ke Gunung Tiga Orang Murni. Bing Hui perlahan melangkah maju setelah berbicara. Sasarannya adalah Gunung Tiga Murni di kejauhan. Kemanapun Bing Hui lewat, para kultifator dari Jalan Tiga Murni secara otomatis membuka jalan untuknya. Mereka semua menatap Bing Hui dengan ngeri. Wu Taiji dan tiga leluhur dari Klan Ruba Ekor Sembilan, Klan Serigala Bulan, dan Klan Kura-Kura Raksasa mengikuti dari belakang. Kawal semua kultifator dari Jalan Tiga Dewa Murni ke Gunung Tiga Dewa Murni. Tunggu Tuan Bing Hui menangani mereka nanti. Wu Taiji menyampaikan suaranya kepada seorang Jenderal Suku Dukun. Setelah Bing Hui dan yang lainnya berjalan keluar dari area Jalan Tiga Orang Murni, yang terakhir memerintahkan pasukan suku asing untuk mengikuti di belakang mereka. Raja Hitam diam-diam melindungi Lian Meng dan anak kecil Taois itu. Dia hanya mengikuti di belakang tanpa bersuara. Baik Bing Hui maupun Wu Taiji telah memperhatikannya sejak lama. Mereka hanya belum bergerak. Raja Hitam tidak berani melarikan diri. Jika dia melarikan diri, Wu Taiji akan mengalahkannya terlebih dahulu tanpa bantuan Bing Hui. Awalnya, Raja Hitam berencana untuk melepaskan tiga makhluk murni dari tangan es. Namun, dia telah mencobanya sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak dapat mematahkan tangan es itu. Dia hanya bisa menyaksikan tiga makhluk murni dikurung oleh tangan es itu. Di kaki gunung, mayat berbulu hijau itu secara alami melihat Bing Hui dan yang lainnya. 3614. Tuanku, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengurus orang itu? Wu Taiji bertanya pada Bing Hui saat dia melihat mumi berambut hijau berlari menuju gunung Sanshing. He he, dia hanya seekor semut. Selama dia tidak melarikan diri dari jalan Sanshing, nasibnya sudah ditentukan. Dan dilihat dari ekspresi paniknya, dia mungkin akan memberitahu Suawan. Bibir Bing Hui melengkung membentuk senyum sinis saat dia berbicara sembarangan. Wu Taiji menganggup dan tidak menyebutkannya lagi. Sebaliknya, dia mengikuti Bing Hui seperti seorang pelayan. Mumi berambut hijau segera tiba di istana Sanshing dan segera berlari menuju Aula Utama. Namun, saat dia hendak membuka pintu Aula Utama, tiba-tiba muncul energi mengerikan dari dalam. Retakan. Pintu istana langsung hancur. Mayat berbulu hijau itu terkejut dan terkena kekuatan itu. Mayat itu terpental dan terbanting ke tanah. Mumi itu terbatuk-batuk kering dan berusaha untuk bangun. Ia melihat ke arah pintu. Lalu, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari pintu yang rusak itu. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Zuo Wen. Matanya cerah dan penuh semangat, bagaikan dua matahari kecil. Matanya memancarkan cahaya yang membakar sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Zuo Wen menatap Mumi berambut hijau di tanah dan berkata datar, Bing Hui ada di sini. Mumi itu buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi Zuo Wen. Dia berkata dengan sedikit ketakutan, Ya, Bing Hui itu sangat kuat. Guru, saya rasa sebaiknya kita pergi sekarang. Meninggalkan. Mengapa kita harus pergi? Tatapan mata Zuo Wen tampak suram dan dingin saat dia mengibaskan lengan bajunya. Seketika, sejumlah besar bendera formasi melesat keluar. Bendera formasi ini mendarat di tepi Istana Tiga Kesucian dan segera menghilang. Riak formasi samar menyebar. Zuo Wen menyeka riak formasi dan berjalan menuju gerbang gunung. Ia melihat ke bawah ke arah kelompok Bing Hui yang perlahan menaiki tangga. Di bawahnya, dia tidak hanya melihat pasukan luar, tetapi juga para pembudidaya manusia yang dikepung oleh pasukan luar. Kamu, Zuo Wen. Bing Hui bertanya dengan tenang ketika dia mendonga dan melihat seorang pemuda berdiri di depan gerbang gunung. Apakah Sakiamuni yang mengirimmu ke sini? Zuo Wen tidak menjawab pertanyaan Bing Hui. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurutmu? Bing Hui mencibir dan berkata kepada Wu Taiji di sampingnya, kamu pergi dan tangkap dia. Semut hama puncak ketiga, saya pikir anda dapat dengan mudah mengalahkannya. Wu Taiji menyeringai dan berkata, jangan khawatir, yang mulia. Mengalahkan bajingan ini bukanlah hal yang sulit bagi saya. Sambil berbicara, Wu Taiji melangkah maju selangkah demi selangkah. Kecepatannya semakin cepat saat ia bergegas menuju gerbang gunung. Saat mendekati gerbang gunung, aura Wu Taiji menjadi semakin menakutkan. Tubuhnya juga berangsur-angsur membesar, seolah-olah ada sejenis binatang buas yang bangkit di dalam tubuhnya. Wu Taiji mulai bergerak. Dia berada pada tahap akhir wabah kelima dan kekuatannya hanya kalah dari Sir Tripure Ones. Zuo Wen ini benar-benar sudah tamat. Mendesah. Zuo Wen ini benar-benar malapetaka. Dia telah merusak seluruh jalan Sun King kita. Dia jelas tahu bahwa dia telah menyinggung Lord Bing Hui, tetapi dia tetap kembali ke Tri Clear Street. Ini jelas jebakan. Akan lebih baik jika Wu Taiji membunuhnya dalam satu gerakan. Petik 2.2 Di kaki gunung Sun King, sekelompok besar kultifator manusia juga melihat Wu Taiji bergerak. Mereka berdiskusi dengan bersemangat dan secara mengejutkan semuanya ingin Zuo Wen segera dibunuh. Mendesah. Aku tidak bisa menolong Zuo Wen sekalipun aku mau. Raja Hitam mendesah pelan. Dia tahu bahwa Zuo Wen tidak akan bisa bertahan hidup di bawah tangan Wu Taiji. Paman Raja Hitam, Zuo Wen tidak selemah yang kau kira. Yang kurang beruntung kali ini adalah Wu Taiji. Lian Meng tiba-tiba berbicara, matanya yang indah bersinar terang. Oh. Raja Hitam tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Lian Meng sedang bermimpi. Pada saat ini, Aura Wu Taiji telah meningkat ke titik ekstrim dan dia sudah dekat dengan Zuo Wen. Dia melihat Zuo Wen masih berdiri di tempat yang sama, acuh tak acuh. Dia mengira Zuo Wen ketakutan setengah mati, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Bajingan kecil, matilah demi aku. Wu Taiji tiba-tiba melompat, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Semua titik aku puntur di tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang tak berujung. Aura mengerikan menghantam seperti awan gelap. Seluruh Gunung Sanking tampaknya ditekan oleh Aura ini dan mulai bergetar hebat. Ledakan. Dalam sekejap mata, Wu Taiji sudah tiba di depan Zuo Wen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju, mengarahkannya langsung ke wajah Zuo Wen. Wu Taiji tidak menahan diri dan tidak berani ceroboh. Zuo Wen berhasil lolos dari dua pengepungan ras asing. Jelas bahwa dia memiliki fondasi dan kekuatan yang kuat. Ketika tinju Wu Taiji semakin dekat, mata Zuo Wen perlahan menyipit. Dia melangkah maju, tangan kanannya membentuk tinju. Semua otot di tubuhnya membengkak saat dia meninju dengan keras. Bang bang bang. Dalam sekejap, cahaya kemasan dan ungu bertabrakan, meledak menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Riak-riak energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan Gunung Sanking bergetar lebih hebat lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di permukaan gunung. Bagaimanapun juga, Gunung Sanking diciptakan oleh tiga kemurnian Tao. Itu bukan gunung biasa, melainkan gunung suci. Gunung itu sangat kuat dan tidak akan mudah hancur. Namun, sekarang, tempat itu hampir hancur. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya bentrokan antara Zuo Wen dan Wu Taiji. Bing Hui berdiri di tempatnya dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, seluruh Gunung Sanking membeku karena aura dingin. Gunung yang hampir runtuh kini telah stabil sepenuhnya. Adapun Gunung Sanking yang indah, telah berubah menjadi hamparan putih salju yang luas. Semburan. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari puncak gunung. Ia memuntahkan setegup darah dan jatuh dalam posisi parabola. Mata semua orang menyipit saat melihat sosok ini. Mereka menemukan bahwa sosok ini sebenarnya adalah kepala Menara Dukun, Wu Taiji. Pakar nomor satu di Desolate Street. Hanya itu saja yang kamu punya. Sebuah suara terdengar dari puncak gunung dan membuat semua orang tercengang. Zuo Wen melompat dan langsung mendekati Wu Taiji. Lutut kanan Zuo Wen menghantam tulang belakang Wu Taiji. Dengan suara berderak, tulang belakang Wu Taiji hancur. Wu Taiji menjerit dan terbang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Zuo Wen menendang dan mengejar Wu Taiji. Tinjunya seperti kilat saat mendarat di tubuh Wu Taiji. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuo Wen ditutupi kabut ungu. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan, seperti bintang-bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya yang mengjulang ke langit. Di sisi lain, Wu Taiji hanya bisa bertahan secara pasif. Teriakannya hampir tidak terdengar. Bagaimana ini mungkin, Wu Taiji benar-benar dipukuli sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Bukan hanya para kultifator manusia yang tercengang. Pasukan alien juga tercengang. Ketiga leluhur klan Ruba Ekor Sembilan, klan Serigala Bulan, dan klan Kura-Kura Raksasa yang berdiri di belakang Bing Hui membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Ini. Tubuh Raja Hitam menegang. Ia menatap pemandangan di langit seolah-olah ia telah membatu. Zuo Wen berjuang untuk maju dan mengirim Wu Taiji terbang ke langit. Gunung Sanxing berubah menjadi titik hitam. Mati. Mata Zuo Wen menyala dengan niat membunuh saat dia meninju dengan tangan kanannya, yang mendarat di antara alis Wu Taiji. Zuo Wen, ahli penyakit kelima tidak semudah itu dibunuh. Dengan adanya Tuan Bing Hui di sini, kau akan mati. Wu Taiji terkejut sekaligus marah saat melihat pukulan Zuo Wen yang mendekat. Namun, dia tetap tenang di dalam hatinya. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Zuo Wen yang mengerikan, dia tahu bahwa Bing Hui lebih kuat. Selama Bing Hui menyerang, anak ini akan mati. 3615. Percikan. Tinju Zuo Wen sepanas matahari dan langsung menembus kepala Wu Taiji. Kepala Wu Taiji meledak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia berubah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh dari langit. Wah. Mayat Wu Taiji mendarat dengan keras di alun-alun di depan istana Sanxing. Dampak dahsyat itu menyebabkan tanah di alun-alun itu retak. Riak energi yang tak terlihat menyebar dengan cepat ke segala arah dalam bentuk cincin. Seluruh gunung Sanxing berguncang hebat sekali lagi. Kristal-kristal es di permukaan gunung yang telah dibekukan oleh cahaya es hancur oleh hantaman dahsyat itu, dan banyak retakan muncul di permukaan gunung. Seluruh gunung Sanxing mengalami keheningan yang panjang. Baik ras manusia maupun ras alien masih dalam keadaan shock. Tak satu pun dari para kultifator yang hadir lemah. Kesadaran mereka pun tidak lemah. Pertarungan Zuawan dan Wu Taiji telah mencapai puncaknya. Kesadaran mereka telah melihat semuanya dengan jelas. Pada akhirnya, Zuawan menghancurkan kepala Wu Taiji dengan sebuah pukulan. Kemudian, Wu Taiji berubah menjadi mayat tanpa kepala yang jatuh dari langit dan menghantam puncak gunung. Dia tidak pernah bangkit lagi. Mereka bahkan tidak bisa merasakan aura Wu Taiji lagi. Semua orang tahu bahwa pukulan Zuawan telah langsung membunuh Wu Taiji. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa Wu Taiji adalah seorang kultifator penyakit kelima tahap akhir. Dia tidak mudah dibunuh. Bagi para kultifator yang telah mencapai tingkat ini, sekalipun jiwanya terluka parah atau tubuhnya amruk, mereka dapat pulih dengan cepat asalkan jejak jiwanya masih ada. Kecuali jika jiwa ilahi itu langsung hancur. Semua orang jelas melihat tingkat kultifasi Zuawan. Dia hanya berada di puncak wabah ketiga. Tingkat kultifasinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Wu Taiji. Tak perlu dikatakan lagi, jiwanya lebih kuat dari Wu Taiji. Akan tetapi meski begitu, Wu Taiji terbunuh, dan itu merupakan pembunuhan instan. Zuawan ini, benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Leluhur klan rubah ekor sembilan, klan serigala bulan, dan klan kura-kura raksasa saling berkomunikasi secara diam-diam. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita karena tidak setuju ketika Wu Taiji meminta mereka mengirim orang untuk membunuh Zuawan. Mereka tetap bersikap netral. Sangat kuat, bocah ini benar-benar pandai menyembunyikan dirinya. Sudut bibir Raja Hitam berkedut. Mengingat bagaimana dia pernah bermain-main dengan lingsian, dia merasa sedikit gugup. Dia juga memikirkan tiga dewa murni yang terluka, dan pandangan kesadaran muncul di matanya. Dia tahu bahwa luka-luka tiga dewa murni ada hubungannya dengan Zuawan. Mata Bing Hui menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang melayang di langit sambil tersenyum. Menarik, sangat menarik. Aku tak percaya dia memiliki kekuatan dewa terfragmentasi. Bing Hui bergumam sendiri. Matanya menyala penuh gairah. Dia bisa merasakan bahwa Zuawan hanya berada di puncak wabah ketiga, tetapi dalam pertempuran tadi, dia bisa merasakan kekuatan dewa yang hancur. Dia tidak menembus langit, tetapi dia memiliki kekuatan dewa penghancur. Apa artinya ini? Di seratus domain alam luar, bahkan para jenius teratas pun tidak pernah mampu memperoleh kekuatan ilahi yang menghancurkan sebelum menerobos ke surga. Namun, hal ini terjadi pada Zuawan. Anak ini pasti punya rahasia besar. Zuawan perlahan turun dari langit dan berdiri di gerbang gunung. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wu Taiji, yang terbaring di tengah alun-alun dan sudah meninggal. Alasan mengapa ia dapat menyingkirkan Wu Taiji dengan mudah terutama karena tubuh aslinya telah menyatu dengan klonnya. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncak wabah kelima. Dalam tiga hari terakhir, tubuh aslinya telah mencapai ambang terobosan, dan klonnya telah menyerap serangga berbisa milik di Jiang dan Nizi, meningkatkan tubuh suci pangunya ke alam kesempurnaan agung. Dengan kekuatan tempur seperti itu dan kekuatan suci satering, dia dapat dengan mudah menyingkirkan Wu Taiji, yang berada pada tahap akhir wabah kelima. Bing Hui, kau biarkan sampah seperti itu datang kepadaku untuk mati, dan kau malah bersembunyi di belakang. Apakah kamu takut? Zuawan menatap Bing Hui yang tidak jauh darinya. Suaranya tenang tetapi mengandung sedikit provokasi. Kamu tidak perlu memprovokasi saya. Aku pasti akan bertarung hari ini. Alasan mengapa aku membiarkan Wu Taiji bertarung adalah agar kau bisa hidup sedikit lebih lama. Yang tidak kuduga adalah ternyata kamu punya beberapa keterampilan. Wu Taiji sesungguhnya bukan tandinganmu. Bing Hui melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, suhu di sekitarnya terus menurun. Ketiga leluhur di belakang Bing Hui tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka mulai gemetar dan berhenti, tidak berani mengikuti Bing Hui. Ras asing dan kultifator manusia yang berada jauh di sana buru-buru mundur. Kultifasi mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak dapat menahan hawa dingin yang mengerikan itu. Tiba-tiba, butiran salju mulai berjatuhan dari langit di atas Gunung Sanxing. Butiran salju itu semakin tebal dan tebal, dan dalam sekejap mata, seluruh Gunung Sanxing tertutup oleh butiran salju. Kepingan salju bulu-bulu itu cukup aneh. Beberapa orang yang bukan manusia dan pembudidaya manusia yang tidak berhasil mengungsi dari Gunung Sanxing langsung terkikis oleh dinginnya yang mengerikan dan berubah menjadi patung es segera setelah mereka menyentuh kepingan salju bulu-bulu itu. Berlari Ketiga leluhur klan rubah ekor sembilan, klan serigala bulan, dan klan kura-kura raksasa menyadari ada yang tidak beres. Mereka tidak lagi peduli dengan bing hui dan bergegas turun gunung. Kepingan salju berjatuhan pada mereka, membentuk kristal es yang mengerikan di tubuh mereka. Kalau saja bukan karena tingkat kultifasi mereka yang tinggi dan tenaga dalam tubuh mereka, mungkin mereka bertiga tidak akan bisa lolos dari nasib dibekukan seperti para kultifator lainnya. Ketika ketiga leluhur itu akhirnya mencapai kaki gunung dan meninggalkan jajaran butiran salju, mereka langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka segera duduk bersila dan mulai mengalirkan energi daosurgawi mereka untuk mengusir hawa dingin yang mengerikan yang telah menyerang tubuh mereka. Raja Hitam dan beberapa pembudidaya manusia lainnya telah mencapai gunung Sanxing tepat waktu, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Akan tetapi, saat mereka melihat keadaan para leluhur klan Ruba Ekor Sembilan, klan Serigala Bulan, dan klan Kura-Kura Raksasa, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Sangat kuat, tingkat kekuatan yang digunakan bing hui jauh melampaui apa yang bisa kita bandingkan. Bahkan jika kultifasinya ditekan hingga puncak wabah kelima, kekuatannya jauh melampaui itu. Tatapan mata Raja Hitam tampak serius. Ia merasakan kengerian kepingan salju dan akhirnya percaya apa yang dikatakan tiga puritas kepadanya. Bing hui adalah eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Zua Wen, apakah dia benar-benar bisa menjadi tandingan bing hui? Raja Hitam mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang berdiri di depan gerbang gunung. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Raja Hitam pernah bermain dengan Zua Wen sebelumnya, dia sangat mengagumi Zua Wen. Dia tidak ingin Zua Wen mati seperti ini. Degup degup degup. Bing hui menghadapi kepingan salju dan tiba di gerbang gunung, melewati Zua Wen. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia datang ke lubang dalam di tengah alun-alun dan berjongkok perlahan. Kau benar-benar menghancurkan jiwa Wu Tai Ji hanya dengan satu gerakan. Sepertinya jiwamu telah melampaui puncak wabah kelima. Bing hui menatap mayat tanpa kepala di dalam lubang dan menganalisis dengan tenang. Zua Wen perlahan berbalik dan diam menatap punggung Bing hui tanpa mengucapkan sepatah katapun. 3616. Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia bertanya, apakah ada orang tanpa akar dao di seratus alam luar? Bing hui tercengang. Dia tidak menyangka Zua Wen akan bertanya kepadanya di saat seperti ini. Namun, dia tidak peduli. Sekarang, Zua Wen sudah menjadi orang mati di matanya. Haha, tentu saja ada. Meskipun seratus alam luar dikendalikan oleh klan, mereka bukanlah satu-satunya. Setiap alam memiliki sejumlah besar kekuatan. Ada juga sejumlah besar manusia. Tentu saja, manusia di seratus alam luar jauh lebih mulia daripada manusia di alam bawah. Mereka semua memiliki kultivasi, dan beberapa bahkan mencapai alam langit virtual. Alasan kami menyebut mereka manusia biasa adalah karena mereka tidak memiliki akar dao dalam tubuh mereka. Mereka tidak dapat mencapai dao sepanjang hidup mereka. Mata Zua Wen menyipit. Dia tidak menyangka akan ada orang tanpa akar dao di seratus alam luar. Dia mengira bahwa seratus alam luar pada dasarnya hanya memiliki kultivator di atas alam pemecah langit. Ternyata dia salah. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang memiliki akar dao yang berhasil mencapai dao? Zua Wen bertanya dengan mata berbinar. Bing hui mencibir. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki akar dao berhasil mencapai dao? Ini sama saja dengan menentang surga. Itu mustahil. Setelah mengatakan ini, Bing hui tiba-tiba berhenti. Ia teringat sesuatu dan dengan hati-hati mengamati Zua Wen. Tatapannya menjadi semakin serius. Kamu, mungkinkah kamu tidak memiliki akar dao? Bing hui bertanya dengan serius. Zua Wen tertawa keras dan melangkah ke arah Bing hui. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang mengerikan yang menerangi langit. Pada saat ini, Zua Wen mulai bergerak. Teknik primordial beredar cepat di tubuhnya. Rambut hitamnya berubah menjadi ungu dalam sekejap mata. Selain itu, rambut ungunya tumbuh dengan cepat dan menjuntai hingga ke pinggangnya. Tatapan Bing hui serius. Ia meraih udara dengan tangan kanannya. Seketika, es dan salju yang menyapu mengembun menjadi tombak es. Dia samar-samar menduga bahwa Zua Wen ini mungkin benar-benar seseorang yang tidak memiliki akar dao. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang berhasil mencapai dao. Anak ini pasti punya rahasia besar. Dia harus dibunuh. Jelas bukan keberuntungan yang memungkinkan seseorang tanpa akar dao untuk berhasil menguatkan dao mereka. Pasti ada rahasia mengejutkan yang memungkinkan mereka berhasil pada akhirnya. Niat membunuh Bing hui melonjak. Dia melangkah maju dan langsung bertabrakan dengan Zua Wen. Bang bang bang. Tiba-tiba keduanya terlibat pertarungan sengit dan energi mengerikan menyeruak keluar. Keduanya berada di puncak gunung. Di bawah salju tebal, mereka berubah menjadi banyak bayangan, seperti dua hantu. Formasi hebat, bangkit. Ketika Zua Wen dan Bing hui beradu, Zua Wen tahu bahwa dia masih sedikit lebih lemah dari Bing hui. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan trap and kill arrai yang telah dia pasang di sekelilingnya. Susunan pembunuh kurungan ini merupakan susunan pembunuh kurungan tahap 1 pendobrak surga yang telah disimpulkan sendiri oleh Zua Wen. Hem, susunan pembunuh kurungan level 1 yang menghancurkan surga. Wajah Bing hui sedikit berubah. Gerakannya melambat karena kekuatannya sangat berkurang akibat trap and kill arrai. Wah! Zua Wen memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada Bing hui du. Bing hui mengerang dan jatuh ke tanah. Zua Wen sedikit mengernyit. Darah muncul di tangan kanannya. Armor heaven breaker ya. Zua Wen menatap Bing hui yang berdiri lagi dan tidak terluka, lalu berkata dengan tenang. Bing hui menatap ke langit dan tertawa. Zua Wen, aku meremehkanmu. Kau benar-benar dapat membuat heaven breaking level 1 konfinemen killing arrai. Kau pasti orang pertama di alam semesta ini sejak zaman kuno. Namun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan arraimu, kau tetap akan mati hari ini. Aku punya heaven breaking armor. Seranganmu tidak akan bisa melukaiku sama sekali, tapi aku bisa membunuhmu hidup-hidup. Ledakan. Setelah Bing hui selesai berbicara, dia melesat seperti bola meriam dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zua Wen lagi. Seluruh Gunung Sanxing berguncang tanpa henti, dan hujan salju lebat semakin lebat, menutupi seluruh Gunung Sanxing. Di kaki gunung, semua orang tercengang. Melihat pertempuran yang mengejutkan di puncak gunung, hati semua orang dipenuhi rasa takut. Terlalu kuat, pertarungan semacam ini telah lama melampaui lingkup alam semesta mereka. Zua Wen mengerang. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap Bing hui, yang juga terdorong mundur beberapa langkah. Kekuatan Bing hui memang mengerikan. Jika bukan karena susunan pembunuh kurungan yang menahan orang ini, Zua Wen mungkin telah dikalahkan. Zua Wen, kamu seharusnya bangga bisa melawanku sampai sejauh ini. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Gerakan ini akan membunuhmu. Bing hui tertawa terbahak-bahak. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya. Gelombang udara dingin mengembun di tangannya, akhirnya membentuk bilah es yang bening. Bilah es ini hanya memiliki bilah dan tidak memiliki gagang. Energi pedang yang tajam dan mengerikan menyapu dengan ganas. Bahkan susunan perangkap dan pembunuh di sekitarnya pun terpengaruh oleh pedang es ini. Bled memadatkan dunia. Bing hui mengangkat tangannya. Pedang es itu terbang ke udara. Kemudian, dia menginjak bagian belakang pedang itu. Dentang. Pedang es itu tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya secepat kilat. Suara suosh, suara suosh. Anehnya, saat bila es itu terbang di udara, posisinya berubah puluhan kali dalam sekejap mata. Seolah-olah bila es itu telah berteleportasi. Zua Wen tidak dapat memastikan dari arah mana bila es itu berasal. Betapa anehnya bila es itu. Tatapan mata Zua Wen tampak serius. Ia menarik napas dalam-dalam dan cahaya keemasan yang menyala-nyala muncul di antara alisnya. Pedang. Kemari. Zua Wen meraung. Tangan kanannya menyentuh antara kedua alisnya. Cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya dan melesat keluar seketika. Pedang dewa emas membubung ke langit dan melayang di udara. Saat pedang dewa emas pertama melesat, cahaya keemasan di antara kedua alisnya tidak meredup. Sebaliknya, pedang itu terus-menerus memancarkan cahaya keemasan. Dalam sekejap, sembilan sinar cahaya keemasan melesat keluar dan memadat menjadi sembilan pedang dewa. Termasuk yang pertama, totalnya ada sepuluh pedang dewa. Penjaga pedang. Pikiran Zua Wen bergerak, sepuluh esensi pedang jiwa dewa membentuk lingkaran di sekelilingnya untuk melindunginya. Wajahnya sangat pucat, melepaskan sepuluh esensi pedang jiwa ilahi sekaligus menghabiskan banyak energinya. Namun, ia harus melakukannya karena bila es itu terlalu cepat dan jejaknya terlalu aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, bila es itu mendarat di belakangnya dan diblokir oleh salah satu esensi pedang jiwa dewa. Dentang, dentang, dentang. Saat bila es itu bertabrakan dengan esensi pedang jiwa ilahi yang pertama, sudutnya berubah puluhan kali. Setiap kali, bila es itu menebas ke arah Zua Wen, menciptakan percikan api dengan esensi pedang jiwa ilahi. Meskipun bila es itu cepat, ada terlalu banyak esensi pedang jiwa ilahi. Selain itu, mereka mengepung Zua Wen dan memblokir serangan bila es. Mata Zua Wen berbinar, energi mengerikan mulai mengalir dalam tubuhnya. Energi ini benar-benar mengerikan, dan selama ini Zua Wen telah menekannya. Itu datang. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghentakkan kaki kanannya dan menyerang Bing Hui dengan sepuluh esensi pedang jiwa dewa untuk menangkis serangan mendadak bila es itu. Wajah Bing Hui muram. Dia tidak menyangka Zua Wen akan menghalangi bila esnya. Ini membuatnya marah. Sekarang setelah dia melihat Zua Wen mengambil inisiatif untuk mendatanginya, niat membunuh mendidih di dalam hatinya. Dia menyerang ke depan tanpa berpikir. Namun, Bing Hui segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa aura kesengsaraan wabah yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Zua Wen. Aura ini meledak dan melesat ke langit. Kemudian, sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Lubang hitam ini seperti mata tunggal, menatap Zua Wen dan Bing Hui di bawah. Hmm, bencana wabah. Aku tak menyangka kau akan berhasil menerobos saat ini. Kau ingin menyeretku melewati masa kesengsaraan wabah. Bing Hui segera mengetahui niat Zua Wen. Dia tertawa mengejek. Ini hanya kesengsaraan wabah keempat. Apakah menurutmu itu berguna bagiku? Itu hanya menggaruk gatal. Lalu mengapa kau tidak mencoba dan melihat apakah itu hanya menggaruk gatal? Zua Wen mencibir dan melepaskan aura kesengsaraan wabah sepenuhnya. 3617 Suara mendesing. Api putih di lubang hitam itu langsung menyebar ke seluruh gunung Sanshing. Kekuatannya tidak lebih lemah dari salju. Pada saat ini, salju dan api saling terkait di gunung Sanshing, membentuk pemandangan yang aneh dan mengerikan. Itu adalah api hanyin tertinggi. Lalu Zua Wen telah menembus wabah keempat. Apakah ini wabah keempat? Di kaki gunung, Raja Hitam dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka bisa merasakan bahwa Zua Wen memang telah berhasil menembus wabah keempat, tetapi wabah ini agak terlalu mengerikan. Itu adalah hanyin flem pamungkas sejak awal, dan itu adalah lautan hanyin flem pamungkas yang tak berujung. Ini jauh lebih mengerikan daripada Blight kelima. Dalam sekejap mata, api hanyin tertinggi menenggelamkan sosok Zua Wen dan Bing Hui. Orang-orang di kaki gunung tidak dapat lagi melihat pertempuran itu. Sungguh luar biasa. Ini baru wabah keempat, tapi sudah sangat mengerikan. Bing Hui melayang di udara, menatap Zua Wen dengan tatapan muram. Pedang-pedang S terus-menerus berkelebat di sekujur tubuhnya, menahan api hanyin tertinggi yang mengerikan. Harus dikatakan bahwa bila S Bing Hui memang luar biasa, mereka bisa menyerang dan bertahan. Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Ia melayang tidak jauh dari Bing Hui, dan sepuluh pedang jiwa ilahi terjalin di sekujur tubuhnya, membentuk pertahanan yang sempurna. Begitu api hanyin tertinggi mendekatinya, pedang ki yang dilepaskan oleh sepuluh niat pedang jiwa ilahi menghalangi api hanyin tertinggi. Ini baru permulaan. Zua Wen mendengus dingin dan melangkah maju. Rambut ungunya tumbuh liar dari pinggang hingga pinggulnya, dan kekuatannya langsung meroket. Teknik kekacauan primordial lahir dari teknik kekacauan primordial yang tak terlupakan, dan itu sangat luar biasa. Pada saat ini, Zua Wen tengah mengedarkan teknik primordial tanpa mempedulikan nyawanya, dan kekuatannya melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Bagus. Tatapan Bing Hui gelap, dia juga melangkah maju dan bertabrakan dengan Zua Wen. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan. Dan setiap kali mereka bertabrakan, riak energi akan meledak dan menyebar dalam bentuk lingkaran. Api hanyin ekstrim di sekitarnya semuanya hancur. Pada saat yang sama, bila es dan sepuluh pedang roh saling beradu dengan keras. Suara logam yang beradu dengan keras bergema tanpa henti. Buk, oke, oke. Tiba-tiba, keduanya terpisah lagi. Mulut Zua Wen berdarah, dan matanya dingin. Bing Hui sama sekali tidak terluka, tetapi wajahnya sangat pucat. Dia menatap Zua Wen dengan ekspresi jelek, dan berkata, kekuatan indera ilahimu bahkan belum mencapai transformasi kedua penghancur surga. Namun kamu sebenarnya sangat aneh. Bing Hui telah merasakan bahwa serangan Zua Wen mengandung serangan roh saat dia bertarung dengan Zua Wen. Basis kultifasinya awalnya berada pada transformasi kedua penghancur surga, dan jiwanya baru saja mencapai transformasi kedua penghancur surga. Menurutnya, meskipun kekuatan Zua Wen tidak buruk, jiwanya jelas merupakan titik lemahnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan serangan jiwa Zua Wen setelah menangkisnya. Namun, saat ia terus bertukar pukulan dengan Zua Wen, ia menemukan bahwa jiwa Zua Wen sama sekali tidak sederhana. Setiap kali ia menangkis serangan Zua Wen, akan selalu ada energi samar yang tersisa di dalam jiwanya. Selain itu, energi itu akan bergetar hebat dan memengaruhi jiwanya. Berkat perlindungan baju besi es, dia tidak mengalami cedera apapun. Akan tetapi, jiwanya justru terluka. Kamu terlalu banyak bicara. Zua Wen berubah menjadi bayangan dan melancarkan serangan dahsyat terhadap Bing Hui lagi. Tatapan Bing Hui gelap. Pada saat yang sama, dia melangkah maju untuk menemuinya. Namun, kali ini dia berhati-hati. Setiap kali dia bertabrakan dengan Zua Wen, dia secara paksa menghancurkan serangan roh Zua Wen. Akan tetapi, Bing Hui segera menyadari dengan terkejut bahwa dia tidak dapat menghancurkan energi tak jelas dalam roh Zua Wen sama sekali. Energi yang tidak jelas ini terus terakumulasi dalam jiwanya seperti bom waktu yang terus berdetak. Energi itu terus mengaduk-aduk jiwanya dan mulai memengaruhi langit berbintangnya. Yang membuat Bing Hui semakin terkejut adalah bahwa saat kesengsaraan wabah terus turun, kekuatannya menjadi semakin kuat. Meskipun dia memiliki baju besi es, dia mulai menderita luka serius. Di sisi lain, meskipun Zua Wen terlihat jauh lebih menderita daripada Bing Hui dalam kesengsaraan wabah dan berlumuran darah, orang ini masih mengalami kesengsaraan. Saat kesengsaraan wabah terus turun, seiring berjalannya waktu, aura orang ini terus meningkat. Kekuatannya juga terus meningkat. Pada awalnya, Bing Hui berada di posisi yang lebih unggul dalam pertempuran tersebut. Namun, situasinya berangsur-angsur berbalik. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lubang hitam di langit tidak lagi memuntahkan api Han Yin tertinggi. Aura yang lebih mengerikan muncul di dalam lubang hitam. Jantung Bing Hui berdebar kencang saat merasakan aura ini. Dia tahu bahwa kesengsaraan malapetaka ini akan menjadi serius. Energi yang bahkan lebih mengerikan daripada api Han Yin tertinggi akan segera turun. Pada saat ini, Bing Hui hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menghindari kesengsaraan wabah Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia berpegangan erat pada Bing Hui, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Akhirnya, aura lubang hitam mencapai puncaknya. Kemudian, ia memuntahkan bunga teratai api seukuran telapak tangan. Teratai api ini terbentuk murni dari sejenis api berwarna merah darah. Teratai ini tampak sangat nyata, seolah-olah merupakan teratai yang sedang mekar. Teratai merah yang merusak. Pupil mata Bing Hui mengecil saat melihat bunga teratai api yang berjatuhan. Dia berteriak kaget dan takut. Teratai merah penghancur sangat terkenal di seratus wilayah alam luar. Hanya beberapa tempat berbahaya yang dapat menghasilkan energi yang mengerikan dan merusak seperti itu. Teratai merah penghancur ini cukup kuat untuk melukai kultifator tahap transformasi penghancur surga. Terlebih lagi, dengan begitu banyak dari mereka yang turun dari lubang hitam, Bing Hui mungkin tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan baju besi esnya. Ledakan. Ledakan. Teratai merah yang merusak berjatuhan seperti hujan, mendarat di tubuh Zouan dan Bing Hui. Ah! Bing Hui menjerit kesakitan. Begitu teratai merah penghancur mendarat di tubuhnya, mereka langsung meledak, membentuk bola energi penghancur yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu teratai merah penghancur mendarat di Zouan, ekspresinya berubah drastis. Dia memanggil peti mati emasnya tanpa ragu-ragu, membuka tutupnya, dan bersembunyi di dalamnya. Teratai merah yang merusak sangatlah kuat, dan dia tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi mereka secara langsung. Kali ini, dia tidak memiliki barang yang dapat melemahkan kesengsaraan wabahnya. Dia telah mempersiapkan segalanya untuk melawan Bing Hui. Jadi, jika dia benar-benar tidak mengandalkan apapun, dia mungkin akan mati di tempat. Peti mati emas itu sangat kokoh. Teratai merah penghancur mendarat di permukaannya, menyebabkan ledakan mengerikan satu demi satu. Namun, mereka tidak meninggalkan banyak bekas di permukaannya. Namun, peti mati emas itu bergetar hebat akibat benturan itu, bagaikan perahu kecil yang bergoyang di permukaan laut. Orang ini, memiliki alat ilahi penghancur surga. Dan itu adalah alat ilahi penghancur surga tingkat 2. Kondisi Bing Hui sangat buruk. Wajahnya tertutup jelaga dari teratai merah yang merusak. Bahkan rambutnya pun terbakar abis. Namun, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya saat dia melihat peti mati emas itu. 3618 Meskipun kultifasi Bing Hui hanya pada transformasi kedua dari Heaven Breaker, masih sangat langka baginya untuk memiliki artefak suci Heaven Breaker Level 1. Jika Raja Iblis S tidak memberinya baju besi S sebagai imbalan atas jasanya, dia tidak akan memiliki artefak suci tingkat penghancur surga. Baju Zira S itu hanyalah artefak dewa penghancur surga tingkat 1. Namun, Zua Wen, yang selama ini selalu dipandang rendah olehnya, ternyata memiliki artefak pertahanan ilahi Heaven Breaker Level 2. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Anak ini harus mati. Apapun yang dimilikinya, kita harus mengambilnya. Mata Bing Hui berkilat karena keserakahan. Namun, keserakahannya segera tergantikan oleh rasa takut karena jumlah teratai merah penghancur di lubang hitam itu semakin banyak. Mereka turun seperti hujan deras. Kemudian Bing Hui mulai menjerit lebih menyedihkan. Di dalam peti emas, Zua Wen duduk bersila dengan tenang. Meskipun peti terus berguncang, dia tetap diam seperti gunung. Zua Wen terus-menerus menyesuaikan kondisi pikirannya. Pada saat yang sama, kehendak ilahinya terus memantau Bing Hui. Saat dia melihat Bing Hui menangis memanggil orang tuanya setelah dibombardir oleh teratai merah yang merusak, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Teratai merah penghancur terlalu menakutkan. Jika dia berhadapan langsung dengan mereka, dia tidak akan sebaik Bing Hui. Teratai merah yang merusak hanya bertahan selama setengah jam sebelum berangsur-angsur berkurang dan akhirnya menghilang. Lubang hitam di langit terus menggeliat dan perlahan menghilang. Jelas saja, kesengsaraan wabah akhirnya berakhir. Di puncak gunung Sanxing, alun-alun di depan istana Sanxing sudah tidak dapat dikenali lagi. Istana Sanxing juga sudah hancur. Ada dua lubang besar di tanah. Di salah satu lubang, ada peti mati emas yang tergeletak dengan tenang. Di lubang lainnya, tubuh Bing Hui berlumuran darah. Dia meringkuk di dalam lubang, tak bergerak. Wah! Di reruntuhan di tepi istana Sanxing, mumi berambut hijau merangkak keluar dengan susah payah. Matanya dipenuhi rasa takut saat ia berjingkat-jingkat menuju reruntuhan alun-alun. Dia langsung menuju peti mati emas itu, mengetuknya, dan bertanya dengan lembut, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Begitu mumi berambut hijau itu selesai berbicara, tutup peti emas itu terbuka dengan bunyi berderit. Mumi itu begitu ketakutan hingga ia terjatuh. Menguasai. Namun, mumi berbulu hijau segera menyadari bahwa orang yang keluar dari peti emas tidak lain adalah Zwawen. Pada saat ini, mata Zwawen tampak cerah dan bersemangat, dan aura yang sangat luas dan mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia telah melewati wabah keempat dan telah sepenuhnya memasuki wabah keempat. Seluruh dirinya tampaknya telah terlahir kembali. Jika dia melawan binghui lagi, dia akan mampu melawan binghui secara langsung tanpa bantuan Blight Power. Zwawen melompat keluar dari lubang dan tiba di lubang lain. Akan tetapi, saat dia tiba di tepi lubang yang dalam, ki pedang yang tajam keluar dari lubang tersebut. Kemudian, Bila S tanpa gagang melesat keluar dan menghilang di depannya dalam sekejap mata. Kemudian, Bila itu muncul kembali di belakang kepalanya dan menebas dengan ganas. Zwawen mendengus dingin. Tiba-tiba dia berbalik dan meninju. Ki ungu meletus dari tubuhnya, dan rambut hitamnya berubah ungu dalam sekejap mata, menjuntai hingga ke pinggangnya. Dentang Bila S dan tinju Zwawen bertabrakan dan hancur dalam sekejap mata. Saat Bila S itu hancur, sesosok hitam tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam dan muncul di belakang Zwawen. Zwawen, mati. Sosok hitam itu adalah Bing Hui. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang tombak es di tangannya dan menusukkannya ke belakang kepala Zwawen. Takdir membunuh ruang dan waktu. Tatapan mata Zwawen berubah dingin. Dia menggunakan satu-satunya kekuatan super yang telah diciptakannya, Destiny Space Time Kill. Tiba-tiba, sungai ungu panjang mengalir deras dari kekosongan di belakangnya. Dalam sekejap mata, sungai itu menyapu Bing Hui ke dalamnya. Di sungai ungu, Bing Hui memiliki ilusi bahwa nasibnya sedang dicekik. Sebuah kekuatan tak kasat mata tampaknya sedang mengguncang tali nasibnya. Namun, Bing Hui segera tersadar. Ia mengayunkan tombak di tangannya, dan sungai ungu itu langsung runtuh. Kemudian, ia melesat keluar dari sungai ungu itu. Zwawen, di sisi lain, telah menjauhkan diri dari Bing Hui dalam momen singkat ini. Kekuatan Destiny Space Time Kill tidak dapat lagi menyamai kekuatanku. Zwawen melihat sungai ungu itu dihancurkan dengan mudah oleh Bing Hui dan mendesah dalam hatinya. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Destiny Space Time Kill adalah salah satu kartu trufnya, tetapi sekarang itu tidak cukup. Tatapan mata Zwawen jatuh pada Bing Hui. Ia menyadari bahwa Bing Hui dalam kondisi yang menyedihkan. Baju besi es di tubuhnya hancur, dan darah menetes dari tubuhnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah. Zwawen, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau memiliki artefak ilahi pemecah surga tingkat dua. Kau hanya seorang aborigin. Bagaimana kau bisa memiliki artefak ilahi seperti itu? Bing Hui berkata sambil sedikit terengah-engah. Zwawen menyeringai dan berkata, saya pikir kamu harus pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka tentang hal ini. Setelah berbicara, Zwawen melangkah maju. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Bing Hui. Ekspresi Bing Hui sedikit berubah. Luka-lukanya terlalu parah. Kekuatannya telah menurun drastis, dan baju besi es penyelamat hidupnya juga rusak parah. Sebaliknya, Zwawen baru saja maju. Kekuatannya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia perlahan-lahan memiliki niat untuk mundur. Ledakan. Serangan Zwawen tiba dalam sekejap mata. Bing Hui tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Salju tebal masih turun. Namun, saljunya tidak seberat sebelumnya. Saljunya berangsur-angsur menjadi lebih ringan. Puci. Dua sosok saling bertabrakan di tengah salju tebal. Segera setelah itu, satu sosok terbang keluar dan menghantam salju dengan keras. Terlalu lemah. Bing Hui, kamu benar-benar menjadi sangat lemah. Sungguh tidak memuaskan. Kaki Zwawen mendarat di tanah. Dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang Bing Hui lagi. Bing Hui membentuk segel dengan kedua tangannya dan memadatkan dua tombak es. Namun, keduanya hancur oleh pukulan Zwawen. Kaca. Tinju kanan Zwawen tiba-tiba jatuh vertikal dan mendarat dengan keras di tubuh Bing Hui. Riak energi melingkar muncul di udara. Bing Hui tertusuk oleh tinjunya dan tertancap di tanah. Saya tidak bisa menerima ini. Dasar semut, kalau saja aku tidak dibatasi oleh langit berbintang dan hanya bisa menggunakan puncak wabah kelima, aku pasti sudah membunuhmu dengan satu jari. Bing Hui jelas sudah kehabisan akal. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Zwawen dan meraum dengan enggan. Jika aku berada di alam yang sama denganmu, aku akan mampu membunuhmu dengan satu jari di langit berbintang yang kacau. Tatapan mata Zwawen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia mewarisi teknik primordial abadi. Kekuatannya tak tertandingi. Di alam yang sama, dialah satu-satunya yang bisa langsung membunuh orang lain. Zwawen, aku murid Raja Iblis S dari suku hantu lainnya. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau juga harus mati. Bing Hui merasakan niat membunuh di mata Zwawen dan akhirnya merasa takut. Dia berteriak dan mengeluarkan Raja Iblis S di belakangnya. Sekalipun kau murid Kaisar Langit, aku tetap akan membunuhmu. Karena kaulah yang pertama kali memprovokasiku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu. Tatapan mata Zwawen acuh tak acuh. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Bing Hui. Pada saat yang sama, untayan niat pedang jiwa mengembun di antara alis Zwawen dan mengalir ke dahi Bing Hui melalui jari pedangnya. Sebanyak sembilan niat pedang jiwa menyerbu ke dalam jiwa Bing Hui dan mulai menghancurkannya. Bing Hui menjerit saat tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya dan matanya terbuka lebar. Puci. Zwawen meninju kepala Bing Hui. Akhirnya, teriakan Bing Hui berakhir dengan tiba-tiba. Salju berhenti. Mumi berambut hijau yang mengikuti di belakang Zwawen menyadari bahwa salju tebal telah berhenti sepenuhnya. Seluruh gunung Sanxing menjadi sangat sunyi. Zwawen menyingkirkan cincin roh Bing Hui dan berdiri. Dia mengeluarkan api suci dan membakar Bing Hui menjadi abu. Guru, Anda mau pergi ke mana? Mumi berambut hijau itu bertanya dengan heran ketika dia melihat Zwawen berjalan menuju gerbang gunung. 3619. Salju telah berhenti. Di kaki gunung Tiga Kemurnian, baik manusia maupun pembudidaya luar menyadari bahwa hujan salju lebat tiba-tiba berhenti. Mata semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu seperti apa situasi di gunung Sanxing. Sejak kesengsaraan malapetaka Zwawen turun, seluruh gunung Sanxing tampak telah membentuk wilayah yang mengerikan. Indra ketuhanan semua orang tidak dapat memasuki gunung Sanxing sama sekali, jadi wajar saja, mereka tidak dapat melihat pertempuran antara Zwawen dan Bing Hui. Meskipun salju telah berhenti, indra spiritual mereka masih terhalang di luar gunung Sanxing. Mereka hanya bisa melihat kekejauhan dengan mata telanjang. Namun, gunung Sanxing sangat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka dan seberapa jauh penglihatan mereka melampaui manusia biasa, mereka tetap tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran di puncak gunung. Mata Raja Hitam berbinar, salju adalah perwujudan kekuatan Bing Hui. Dari awal pertempuran hingga klimaksnya, salju telah turun di gunung Sanxing. Sekarang tiba-tiba berhenti, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Bing Hui. Para leluhur klan Ruba Ekor Sembilan, klan Serigala Bulan, dan klan Kura-Kura Raksasa merasa gelisah. Pikiran mereka mirip dengan Raja Hitam. Salju berhenti terlalu tiba-tiba, jadi sulit bagi mereka untuk tidak berpikir negatif. Seseorang datang. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, sambil menunjuk ke arah anak tangga batu di atas. Us-us-us. Banyak tatapan mata tertuju pada anak tangga batu secara bersamaan. Mereka benar-benar melihat dua sosok. Berjalan di depan adalah seorang pemuda dengan ekspresi tenang. Di belakang pemuda itu, mumi hijau mengikuti dengan hormat. Itu, Suawan. Ketika mata semua orang tertuju pada pemuda itu, mereka semua menghirup udara dingin. Lingkungan sekitar berubah menjadi sunyi senyap. Itu karena semua orang mengenali identitas pemuda itu. Dia adalah Suawan. Ketika semua orang kembali sadar, mata para pembudidaya manusia berbinar. Mereka memiliki tebakan samar, dan mereka tidak bisa menahan kegembiraan di wajah mereka. Adapun para kultifator asing, mereka semua pucat. Mata mereka berkaca-kaca dan dipenuhi rasa tidak percaya. Nenek moyang klan Ruba Ekor Sembilan, klan Serigala Bulan, dan klan Kura-Kura Raksasa hampir tidak bisa diam. Suawan, bagaimana dengan Bing Hui? Raja Hitam melangkah maju dan berhenti di depan Suawan. Dia menatap Suawan dengan mata berbinar. Suawan berhenti. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, mumi berambut hijau di belakangnya berkata dengan puas, tuanku tak tertandingi di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seperti Icesui bisa menandingi tuanku? Saat ini, tidak ada sedikitpun ampas yang tersisa dari kakek tua Bing Hui itu. Dia sudah berubah menjadi abu. Keheningan. Begitu sunyinya, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Ketika Zuawan turun dari gunung Sanxing, setiap orang punya dugaan masing-masing. Namun sekarang, jenderal mayat berambut hijau telah mengumumkan hasil akhirnya. Itu masalah yang berbeda sama sekali. Berita ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menimbulkan gelombang yang tak terbayangkan. Apakah kamu serius? Raja Hitam sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berlutut dengan satu kaki dan mengucapkan terima kasih kepada Zuawan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya Raja Hitam. Semua kultifator manusia di jalan Sanxing berlutut dengan satu kaki untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zuawan. Tiga leluhur suku rubah ekor sembilan, suku serigala bulan, dan suku kura-kura raksasa hampir pingsan. Bing Hui benar-benar telah dibunuh oleh Zuawan. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya membunuh Hu Taiji, tetapi dia bahkan membunuh ahli alam luar, Bing Hui. Seberapa kuat dia? Pasukan ras asing yang mengepung para kultifator manusia juga terkejut dengan berita ini. Mereka tanpa sadar mundur, tidak berani lagi mengepung para kultifator manusia. Mumi berambut hijau itu menjadi semakin puas saat melihat semua orang berlutut. Dia berdeham dan berkata, Begitulah adanya. Tuanku adalah penyelamatmu. Jika bukan karena Tuanku, Jalan Sanxingmu akan diambil alih oleh jalan banjir. Menurut pendapatku, guruku jauh lebih dapat diandalkan daripada pengganggu tiga kemurnian Taois di Jalan Sanxingmu itu. Sebelum Mumi berambut hijau itu selesai berbicara, Zouan mengangkatnya dan dengan santai melemparkannya ke samping. Ketika mayat berbulu hijau itu melihat tatapan dingin Zouan, ia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Wah! Pada saat ini, seorang pria parubaya diikat dan dilemparkan di depan Zouan. Rekan Taois Zouan, orang ini membocorkan lokasimu di depan Bing Hui. Dia juga menunjuk rekan Taois Rao Tianhan, Mi Jinwen, dan Tang Taihong. Pada akhirnya, ketiganya dibunuh oleh Bing Hui. Jiang Ruisi, yang membawa pedang dewa di punggungnya, dan Du Hua Chan, yang memiliki pedang dewa di pinggangnya, berjalan mendekat dan menunjuk ke arah pria parubaya yang diikat di depan Zouan. Hem, rekan Taois Rao dan dua lainnya meninggal. Ekspresi Zouan sedikit berubah. Rao Tianhan dan dua orang lainnya merasa bersyukur. Mereka secara khusus kembali ke Nightmare Abis untuk mengingatkannya tentang masalah Bing Hui dan ingin dia melarikan diri secepat mungkin. Terlebih lagi, ketika Zouan berencana menghadapi Bing Hui, mereka bertiga mendukungnya dan bersedia menghadapinya bersamanya. Dapat dikatakan bahwa mereka bertiga adalah orang yang terbuka dan jujur. Zouan sangat mengagumi mereka. Sekarang, mereka bertiga telah dibunuh oleh Bing Hui karena informan orang ini. Zouan sangat marah dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Tuan Zouan, tolong ampuni nyawaku. Aku sempat buta sesaat. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Karena kita semua manusia, tolong ampuni nyawaku. Ah. Sebelum lelaki setengah baya itu selesai berbicara, Zouan menghentakkan kakinya ke dadanya. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan tanah di kaki gunung bergetar. Kemudian, retakan yang mengerikan muncul. Puji. Pria paru baya itu memuntahkan darah. Matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar kehabisan nafas. Orang-orang di sekitarnya menatap ke arah lelaki paru baya yang telah diinjak-injak sampai mati oleh Zouan dan semuanya terdiam. Ini adalah seorang ahli yang bahkan ahli alam luar, Bing Hui, tidak sebanding dengannya. Beraninya mereka mengkritik orang ini. Melihat bahwa kita semua manusia. Senyum mengejek muncul di wajah Zouan saat dia melanjutkan, mengapa saya tidak melihat Anda memperlakukan saya sebagai anggota ras manusia. Ketika Bing Hui datang untuk mencelah saya, sepertinya sebagian besar dari kalian berteriak-teriak ingin menyerahkan saya. Sekarang, kau menggunakan metode ini untuk menculikku secara moral. Apakah menurutmu aku, Zouan, mudah diganggu? Zouan mengeluarkan api suci yang mendarat pada pria paru baya itu dan membakarnya menjadi abu. Sebagian besar pembudidaya manusia yang hadir menundukkan kepala karena malu ketika mendengar kata-kata Zouan. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin menyerahkan Zouan dan membenci Zouan karena membawa bencana ke jalan Sanking. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa meskipun kata-kata Zouan ditujukan kepada pria paru baya itu, kata-kata itu sebenarnya ditujukan kepada mereka. Rekan Taois Du, Rekan Taois Jiang. Tolong bawa aku menemui Rekan Taois Rao, kata Zouan hati-hati. Du Huacan dan Jiang Ruisi tentu saja tidak keberatan dan buru-buru memimpin jalan. Setelah Zouan pergi, hanya pasukan alien dan para pembudidaya manusia yang tersisa saling berpandangan, tidak tahu bagaimana harus berhadapan satu sama lain. Du Huacan dan Jiang Ruisi membawa Zouan ke tangan es yang menjebak Rao Tianhan dan dua lainnya. Rao Tianhan dan dua orang lainnya telah berubah menjadi tiga patung es di telapak tangan es itu. 3620. Du Huacan dan Jiang Ruisi membantu ketiganya berdiri dan mendapati bahwa mereka masih bernapas. Mereka berkata dengan heran, Taois Zouan, mereka masih hidup. Namun mereka sekarang sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Zouan menghela nafas dan mengangguk. Dia mengeluarkan tiga pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Du Huacan dan Jiang Ruisi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku harus merepotkan kalian berdua untuk membantuku mengurus mereka bertiga. Du Huacan dan Jiang Ruisi tentu saja langsung setuju. Zouan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Orang ini bahkan dapat mengalahkan Bing Hui. Kekuatannya dapat dikatakan sangat hebat. Dia cukup untuk disebut sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di langit berbintang ini. Mereka tentu ingin dekat dengan keberadaan seperti itu. Mereka tidak akan mudah menyinggungnya. Zuo Xiao You, aku harap kamu dapat mengingat persahabatan lama kita dan menyelamatkan tiga dewa murni. Raja Hitam bergegas bersama Lian Meng dan Taui sekecil itu. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Zouan. Hari ini, aku akan memberimu muka, Raja Hitam. Namun, jika tiga makhluk murni menunjukkan tanda-tanda berencana melawanku di masa depan, aku, Zouan, akan membunuhnya bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Setelah Zouan selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tak jauh dari situ, tangan es yang memerangkap tiga makhluk murni runtuh. Zouan bahkan tidak melihat ke arah tiga makhluk murni. Dia membawa mayat berambut hijau itu dan meninggalkan jalan tiga makhluk murni. Dia berencana untuk langsung memasuki jalan kehancuran. Tiga makhluk suci itu jatuh ke tanah dan memuntahkan setegup darah. Kesadarannya tidak jernih. Raja Hitam segera membantu tiga makhluk suci itu berdiri dan memberinya pil penyembuh. Baru setelah itu ia berhasil menyembuhkan luka-luka tiga makhluk suci. Raja Hitam, Zouan, dia tidak mati. Apakah Bing Hui tidak menemukannya? Tiga makhluk suci murni menatap punggung Zouan dan berkata dengan kaget. Bing Hui secara pribadi datang ke jalan tiga murni untuk membunuh Zouan ini. Anak ini sebenarnya tidak mati. Raja Hitam tersenyum pahit dan berkata, Bing Hui memang menemukan Zouan dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Pada akhirnya, Bing Hui tewas. Apa? Tiga makhluk suci gemetar. Ia begitu terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Ia pikir ia salah dengar. Baru setelah Raja Hitam mengulangi ucapannya, tiga makhluk murni menyadari bahwa dia tidak salah dengar. Bing Hui memang telah dibunuh oleh Zouan. Setiap generasi melahirkan bakat-bakat baru. Dari tiga orang murni, Zouan bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Di masa depan, lebih baik menghindarinya. Kata Raja Hitam dengan ekspresi rumit. Tatapan mata tripu Reones kosong. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, Kau benar. Zouan bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi di masa mendatang. Dia sudah menjadi orang terkuat di hamparan langit berbintang ini. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung orang seperti itu? Pada titik ini, tiga dewa murni tampak sangat putus asa, seolah-olah mereka telah menua dalam sekejap. Di jalan sepi, di Menara Dukun, Wu Xiangjun memegang jimat biok komunikasi di tangan kanannya. Ketika dia melihat pesan itu, tubuhnya yang halus menegang. Tower Master sudah mati. Bahkan Lord Bing Hui terbunuh. Ini pikiran Wu Xiangjun kacau balau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Taiji dan Bing Hui akan pergi ke jalan Sun King untuk menangkap Zouan dan mendudukinya. Hasil akhirnya sebenarnya seperti ini. Namun segera, Wu Xiangjun menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa dengan kematian Wu Taiji dan Bing Hui, target Zouan kemungkinan besar adalah Menara Dukun. Zouan dan Tuan Bing Hui pasti bertarung dengan sengit. Aku khawatir dia terluka parah sekarang. Dia pasti akan pergi mengobati lukanya terlebih dahulu. Ini kesempatan kita untuk melarikan diri. Mata indah Wu Xiangjun bersinar dengan kebijaksanaan. Segera, dia mengirim pesan kepada guru ketiga Menara Dukun, Wu Xiangshi. Wu Xiangshi berada di tahap awal pembusukan keempat. Dia adalah ahli yang kedua setelah dua master menara di Menara Dukun. Dengan tewasnya dua master menara, Wu Xiangshi sekarang menjadi ahli terkuat di Menara Dukun dan memiliki prestis setertinggi. Wu Xiangjun meminta Wu Xiangshi untuk mengumpulkan semua orang di Menara Dukun. Setelah beberapa saat, Wu Xiangshi masuk ke ruang tamu tempat Wu Xiangjun berada. Dia berkata dengan suara rendah, Nyonya, para elit Menara Dukun telah berkumpul di halaman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Xiangshi juga mendengar tentang kematian Wu Taiji dan Bing Hui. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat akses surga secepat mungkin. Jika kita terlambat, Menara Dukun akan hancur. Wu Xiangjun bergegas keluar dari ruang tamu dan melihat puluhan ahli dari suku penyihir berdiri di halaman. Mereka adalah pakar paling elit dari suku penyihir dan mewakili kekuatan keseluruhan Menara Dukun. Wu Xiangshi datang ke sisi Wu Xiangjun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, saya mengerti. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo kita pergi sekarang. Begitu Wu Xiangshi selesai bicara, angin geng yang mengerikan menyapu dari langit. Tak lama kemudian, dia tercengang saat mendapati sebuah telapak tangan ungu raksasa telah turun dari langit, seketika menyelimuti puluhan elit bumi di halaman. Para elit Menara Dukun bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangan ungu. Meninggalkan, menurutmu, kemana kamu akan pergi? Kemana anda bisa pergi? Suara acu-ta'acu perlahan datang dari luar. Seketika, Wu Xiangshi dan Wu Xiangjun merasa ngeri melihat seorang pemuda turun perlahan dari udara ke halaman yang hancur. Di belakang pemuda itu ada mumi berambut hijau. Kau, kau, Zua Wen. Wu Xiangjun menunjuk pemuda itu dan bertanya dengan suara melengking. Itu aku. Zua Wen menyeringai. Di mata Wu Xiangjun dan Wu Xiangshi, senyumnya penuh dengan dingin. Saat itu, bukankah Menara Penyihirmu datang mencariku lagi dan lagi? Sekarang aku, Zua Wen, telah datang kepadamu. Bukankah seharusnya kamu senang? Kata Zua Wen datar. Wu Xiangjun tertawa datar dan berkata, Tauis Zuo, mungkin kita salah paham. Kami tidak banyak terlibat dalam perburuanmu sebelumnya. Kami hanya mengikuti perintah dan tidak punya pilihan lain. Wu Xiangshi mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Saya tidak peduli apakah Anda mengikuti perintah atau bertindak sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ketika aku, Zua Wen, sedang diburu oleh Menara Dukun, aku bersumpah bahwa suatu hari, aku akan menghancurkan Menara Dukun. Hari ini, saatnya bagiku untuk mewujudkan keinginanku. Pada titik ini, mumi berambut hijau di belakang Zua Wen tiba-tiba bergegas menuju Wu Xiangjun dan Wu Xiangshi. Mata Wu Xiangshi berkilat tajam. Ia meraung dan otot-ototnya menggelembung. Ia menerkam ke depan dan bertarung dengan mumi berambut hijau itu. Sayangnya, perbedaan antara Wu Xiangshi dan mumi berambut hijau terlalu besar. Hanya dengan satu gerakan, mumi berambut hijau itu meninju kepalanya dan dia meninggal secara tragis di tempat. Wu Xiangjun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan Ground East Capitalism yang telah diambilnya sebelumnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Akan tetapi pada saat Wu Xiangjun melarikan diri, Zua Wen telah mencabut seutas wawasan pedang jiwa dan terbang melintasi angkasa. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, teriakan Wu Xiangjun terdengar di udara. Tak jauh di udara, mayat Wu Xiangjun jatuh dari langit. Tuan, masih banyak kultifator suku penyihir di Menara Dukun. Apa yang akan Anda lakukan dengan mereka? Tanya mumi berambut hijau itu. Aku akan membakar Menara Dukun dengan api. Kita tidak perlu peduli dengan para pembudidaya suku penyihir biasa. Para elit Menara Dukun semuanya sudah mati. Menara Dukun sekarang hanya ada dalam nama. Kata Zua Wen dengan tenang. Mumi berambut hijau itu menganggup dan menyemburkan api hijau aneh. Api itu menerangi seluruh area Menara Dukun. Guru, kelana kita pergi selanjutnya. Zua Wen dan Mumi berambut hijau melayang di udara dan menatap Menara Dukun yang tenggelam dalam lautan api hijau. Jangan lupa untuk menanggup dan menanggup dan menanggup dan menanggup dan menanggup. Jangan lupa untuk menanggup dan 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 men